Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tindak pidana yang diduga tindak pidana pengeroyokan secara bersama-sama Kepada anggota kepolisian Yang melaksanakan pengamanan Di daerah wisata Santolo di Pamempo Ini kejadian Pada tanggal 24 April H plus 2 Lebaran Yang dimana anggota kami Dari Satpol Airut Pores Garut Melaksanakan pengamanan terhadap seluruh wisatawan Yang ada berkunjung Pada saat itu Anggota kami Sebanyak Dua orang Mendapatkan laporan Briptu R Dan Briptu M Mendapatkan laporan Adanya kejadian keributan Antara Masyarakat Dengan pemilik Suatu toko Kemudian Dua anggota kami tersebut Langsung mendatangi TKP Dan ketemulah tiga orang Yang di belakang ini Sedang ribut Kemudian Anggota kami Melaksanakan tindakan Pemerayan Dan segera Membawa Berniat Membawa Penyelesaian tersebut Di kantor polisi Yang ada di Satpol Airut Di Santolo Namun Anggota kami Yang saat itu Berbaju binas Dipukulin Secara beramai-ramai Oleh tiga orang Yang ada di belakang ini Dan menyebabkan luka Yang lumayan Cukup serius Sehingga Saya perintahkan Kepada Kasat Reskrim Dan Kapolsek Agar segera Menangkap Segera Cepatnya Jangan sampai Terjadi hal-hal Yang lebih buruk Terhadap mereka bertiga Dapat Dan segera Kami bawa Ke Polres Garut Melihat Kejadian tersebut Saya miris Jangankan Sama Masyarakat Sama aparat Penegak hukum Mereka Sangat berani Melakukan Pengeroyokan Oleh sebab itu Saya melakukan Tindakan tegas Segera melakukan Penahanan Dan kami jerat Dengan pasal 170 Dan pasal 212 Dan 214 KUHP Tentang Melawan Kepada Pertugas Keamanan Tiga orang ini Adalah Bukan Warga Garut Sekali lagi Saya Sampaikan Tiga orang ini Bukan warga Garut Namun Adalah Pendatang Atau wisatawan Yang datang Ke Boten Garut Untuk Melaksanakan Liburan Namun Setibanya Sampai disini Malah membuat Honor Kami akan Lakukan penahanan Selama 20 hari Kedepan Dan Berkas Akan Saya Segera Limpahkan Kekejaksaan Ancamannya Maksimal 7 tahun Penjara 7 tahun Penjara Pasal Interaktan 170 Dan 212 Subsidiar 214 KUHP Jadi Kami Tidak Hanya Melakukan Pendekatan Hukum Terkait Mereka Bertiga Kami Juga Cari Sebabnya Kenapa Mereka Berani Melawan Petugas Polisian Ternyata Mereka Dipengaruhi Oleh Minuman Beralkohol Saya sudah Perintahkan Kasat Narkoba Untuk Melakukan Penindakan Kepada Seluruh Penjual Yang Menjual Minuman Keras Atau Beralkohol Di seluruh Kabupaten Garut Bukan Hanya Di Pamem Paksantolo Namun Di seluruh Kabupaten Garut Karena Penyebab Minuman Keras Ini Sangat Luar Biasa Efeknya Kepada Kehidupan Manusia Mungkin Itu ya Teman-teman Sekalian Terakhir Saya ingatkan Kepada Seluruhnya Masyarakat Kabupaten Garut Agar Agar Segera Melapor Kepada Kepada Kami Segera Mungkin Apabila Ada Orang Yang Meresahkan Atau Preman Yang Meresahkan Saya Tidak Akan Segan Lakukan Tidak Tegas Dan Terukur Saya Ulangi Terhadap Seluruh Preman Saya Tidak Akan Pernah Ragu Dan Takut Sedikitpun Untuk Menindak Tegas Para Preman Yang Ada Kabupaten Garut Terima Kasih Atur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Ini Yang Baju Biru Ini Pada saat Beliau Melaksanakan Tugas Kepolisian Ini Baju Bajunya Satpol Air Pak Bagik Salah Pahli pakai Baju Dinas Jangankan Kepada Masyarakat Kepada Aparat Penerga Kukupun Mereka Berani Sangat Luar Biasa Kemudian Ini Baju Baju Tersangka Yang Dipakai Sesuai Dengan Keterangan Keterangan Yang Kami Dapatkan dan CCTV yang kami Dapatkan di sekitar kejadian Ini tiga orang Kamu masih di mana? Hah? Selokang jeruk majalaya Kenapa kamu berani? Karena Terpengaruh minuman teras Kamu tidak tahu Itu polisi? Tidak Tidak Oke Tolong Jangan diulangi ya Kenapa? Jangankan kepada kepolisian Tapi kepada Masyarakat juga tidak boleh seperti itu Niat kamu baik datang ke Garut Untuk Berlibur Berlibur Namun kamu malah Orang tua di mana? Di Kamu sudah punya keluarga? Belum Orang tua kamu tahu? Kamu sudah tahu pak Sedih gak orang tua kamu? Pasti sedih Sedih ya? Oke Diikutin ya Ya Yang kedua Namanya siapa? Diki Diki Oke Asli mana? Selokang jeruk Sudah tahu? Oke Ya Ikutin ya Kamu kan? Asli mana? Selokang jeruk Selokang jeruk Sama Sama? Sama Kamu menyesal tidak? Menyesal pak Menyesal? Ya tolong jangan diulangi lagi Ya Kamu penuhi semua tanggung jawab kamu Nanti saya akan penuhi semua apa-apa kebutuhan kamu disini Nanti kamu kita kasihkan pengacara Kalau kamu tidak siapkan pengacara Pernasihat hukum Kami siapkan semua Hak-hak kamu akan kita penuhi Ya Ikutin prosesnya Jangan diulangi Kepada seluruh masyarakat Indonesia Oke? Ya pak Ya makasih ya Ada mau sampaikan? Ya ada Oke Terima kasih ini semua Mereka bertiga Nanti insya Allah Kita akan berikan hak-haknya Terkait dengan penasihat hukum Lalu kebutuhan apapun yang menjadi kebutuhan dia Nanti setelah menjalani proses pemeriksaan Sebagai tersangka Kami juga tidak akan melupakan bahwa Mereka juga adalah Manusia yang harus kita Tempatkan posisinya sesuai dengan asas peraduga tak bersalah Atur dan pesan Wabillahi Taufiq Walidah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada seluruh masyarakat Indonesia Kepada seluruh masyarakat Kepada seluruh masyarakat Indonesia Kepada seluruh masyarakat Indonesia Mulai Mantap Bener nepπαaduk Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya